Pesah Polres Cianjur menangkap 8 orang penyalur pekerja migran ilegal, 2 diantaranya pasangan suami istri. Para tersangka ditangkap usai memperangkatkan 15 orang korbannya ke Arab Saudi dan Timur Tengah dengan menggunakan visa ziarah. Inilah kedelapan tersangka calon dan penyalur pekerja migran secara ilegal yang diamankan saat reskrim Polres Cianjur. Para tersangka ini diamankan di rumahnya masing-masing di wilayah Cianjur dan Sukabumi. Usai kepolisian mendapat laporan dari 6 korban yang merasa tertipu oleh para tersangka yang diberangkatkan secara tila resmi menjadi pekerja migran di Arab Saudi dan Timur Tengah. Dari 8 tersangka ini, 2 diantaranya pasangan suami istri warga Sukabumi. Menurut petugas, modus para tersangka ini mencari korbannya sampai ke pelosok Cianjur. Dengan iming-iming gaji besar dan bonus serta berangkat secara resmi, para korban yang tergiur kemudian dibawa ke para penyalur di Jakarta dengan menggunakan visa ziarah. Masing-masing tersangka mendapat keuntungan bervariatif dari 3 juta sampai 5 juta rupiah per satu orang korbannya. Sementara itu, petugas juga mengemankan sejumlah barang bukti, yakni paspor para korban dan dokumen-dokumen korban serta handphone. Modus operandi tentunya seperti halnya pengungkapan kami yang sebelumnya terkait dengan TPP. Bahwa para tersangka ini sesuai dengan perangannya masing-masing, ada yang sudah diperkrut, ada yang sudah disponsor juga melakukan perkrutan PMI dari wilayah Kabupaten Cianjur ini untuk kemudian dikirimkan ke luar negeri secara antar sekundal. Akibat perbuatannya tersangka dijerat Pasal 4 dan atau 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang Junto Pasal 8 dan atau Pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara dan atau denda 15 miliar rupiah. Heri Setiawan, Bandung TV